Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di layar apa namanya Photoshop itu ada tulisannya FX FX ini kalau dibaca adalah efek maksudnya adalah efek Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Betul Kemudian Yang selanjutnya ada efek namanya Shadow Shadow Bayangan 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 nah disini dibagi dua ada drop shadow ada inner shadow kalau diartikan inner itu di dalam ini dalam kalau drop dalam luar bedanya begini kalau drop shadow itu bayangannya berada di belakangnya teks seperti ini sebelah kiri sedangkan kalau inner itu di dalam teksnya ini saya umpamakan ini teks ya jadi kalau bayangannya di luar atau di belakang bagian belakang teksnya itu namanya drop shadow kalau di dalamnya itu inner shadow itu saja kemudian ada efek namanya satin ini dia memberikan efek pengulangan bentuk di dalam teks secara agak tapi bentuknya tekstur tekstur itu macam-macam ada tekstur seperti kayu ada seperti air seperti besi bergantung ya tekstur itu efek rabahnya kasar halus atau apa seperti itu ini hanya contoh satin kemudian selanjutnya ini ada namanya glow glow itu artinya kalau bahasa Indonesia itu kilau kilauan glowing nah kalau kalian lihat wajahnya itu berglowing-glowing itu maksudnya berkilau dibagi dua ada ada outer glowing ada inner glow kalau outer itu di luarnya kalau inner di dalam berarti kilauannya berada di luar itu itu outer kalau yang di dalam namanya inner itu ya semuanya ada namanya overlay overlay ini nanti digunakan untuk warna jadi perubahan warna semacam kayak gradasi gitu jadi kita bisa mengatur warna itu hard soft itu disini ada di tadi juga ada cover overlay color itu warna maksudnya disini adalah warna satu warna kalau gradient itu nanti ada tepat yang warna ya minimal 2 kalau gradient itu atau namanya gradasi selanjutnya ada namanya pattern pattern itu pola jadi bentuknya seperti ini nah kalau kalau yang color tadi satu warna kalau gradient ada dua warna warna guning dan warna merah tapi orang-orang betul kemudian yang pattern itu pola membentuk pola seperti ini kurang lebih seperti itu untuk tampilan hasilnya itu tadi ya saya jelaskan 10 efek teks mulai dari bevel embossed dulu sampai pada drop shadow sampai disini ingin tanyakan saya rasa paham ya nanti kalau kurang paham bisa di teksnya nanti saya lanjutkan demikian video pembelajaran dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati